3. Maha Besar Jilid 4. Walaupun Chin Wan Hang masih merasa curiga, tetapi dia adalah seorang perempuan yang halus budi dan ramah, karena itu sambil menahan hawa gusar yang berkobar dalam dadanya ia berkata dengan tawa, Tian Hang sedang ada urusan, sekarang ia tak berada di sini. 3. Kalau engkau ada perkataan, katakan dahulu garis besarnya, kemudian aku akan mengutus orang untuk mengundang kedatangannya. 3. Bagaimana sih kamu ini? Teriak pekun gie tak sabaran. Bukankah sudah kukatakan bahwa persoalan ini menyangkut suatu rahasia besar apa yang kau tanyakan lagi Nona, buat apa sih berbicara dengan perempuan rendah itu? 3. Tiba Harimau Ompong Tiong Lopocu, perduli urusan besar atau urusan kecil, mari kita hajar saja perempuan rendah itu hingga terjatuh ke dalam jurang. 3. Tiga Harimau dari keluarga Tiong pernah mendapat siksaan serta penganiayaan berat dari pihak perkumpulan Sien Kiepang terhadap mereka, boleh dibilang rasa bencinya luar biasa sekali dan sukar dilukiskan dengan kata-kata meskipun dalam hal ilmu silat Tiong Lopocu masih bukan tandingannya akan tetapi dalam silat lidah dia sama sekali tak mau mengalah. 4. Lan Hoa Siam Chu dengan merasa curiga termenung dan berpikir beberapa saat lamanya tiba-tiba ia berseru, 5. Pekung Ye, Hoa Tian Hang amat membenci terhadap dirimu mana ia sudi untuk datang menemui dirimu aku lihat lebih baik sedikitlah tahu diri dan cepatlah mengundurkan diri dari sini mendengar perkataan itu diam-diam sekujur badan Pekung Gie gemetar amat keras, 6. Pikirnya, dia membenci aku, dia, tidak dia adalah seorang pendekar besar, seorang lelaki perkasa, dia tak akan membenci dan mendendam terhadap kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang perempuan, dia, dia sudah tidak membenci diriku lagi, berbicara sampai di sini dengan suara gemetar ujarnya lagi, 6. Sin Wan Hong, Tia Hang sudah mengeluarkan banyak darah lukanya, lukanya, mendadak Li Hoa Siam Chu membentak keras, racun terantai empedu api yang bersarang di tubuh sudah kambuh dia sudah mati bagaikan disambar petir di hari siang bolong sekujur badan Pekung Gie gemetar keras dan hampir saja ia jatuh terjungkal ke atas tanah. 3 Dewi dari wilayah Biau saling bertukar pandangan sekejap, mereka tidak habis mengerti terhadap kejadian yang berlangsung di depan matanya, Sin Wan Hong sendiri pun berdiri terbelalak dengan mulut melongot, ia sendiri pun dibuat tak habis mengerti. 4. Terdengar Pekung Gie bergunam seorang diri, ia pasti sudah mengalami kejadian, kalau tidak tentu sedari tadi ia sudah datang menemui diriku, dia tak mungkin sengaja menyembunyikan diri tiba-tiba jeriknya dengan suara lengking, Minggir siapa berani menghalangi perjalananku, mati sepasang telapak disiapkan di depan dada dan siap maju ke arah depan. Sin Wan Hong jadi amat terperanjat, teriaknya keras-keras. Tunggu sebentar berhenti cepat berhenti Pekung Gie segera menghentikan gerakan tubuhnya, jarak antara tubuhnya dengan tepat di mana tersebar bubuk Mi Haun Seng, hanya terpaut beberapa dipasajan namun sama sekali tidak merasakan akan datangnya marah bahaya. Sambil menatap tajam Gie yaunia Seng Sian dengan pandangan matel bagaikan pisau, serunya, ayo cepat mingkir ke samping, memandang di atas wajah Tian Hang aku tak akan mencari urusan dengan kalian HMMM bicaranya saja gede sekali, jengek Li Hoa Sian Chu sambil tertawa dingin, kalau engkau berani maju selangkah lagi, aku akan suruh engkau maiti tanpa tempat kubur Sin Wan Hong takut kalau Pekung Gie dipengaruhi emosi dan benar-benar maju ke depan, bila salah tindak maka semua rombongan bakal tercebur dalam jurang, buru-buru serunya. Kepada Pekung Gie, ada persoalan mari kita bicarakan secara baik-baik, engkau jangan bertindak secara gegabah, Tian Hang sedang berlatih ilmu pedang di belakang bukit sana, urusan apapun tak boleh mengganggu ketenangannya, coba katakanlah dahulu rahasia besar apa yang hendakkah sampaikan kepadanya, kemudian aku baru akan mengundang kedatangannya, ak-a-ap benar pikir Pekung Gie di dalam hati. Ketika Tian Hang bunuh diri dengan menelan racun ketika berada di tepi sungai Wong Ha Tempohari, Xin Wan Hang begitu sedihnya sehingga selama beberapa bulan lamanya ia kehilangan semangat dan pikirannya tidak waras hingga sampai wilayah Biau pun ia tak tahu. Andai kata Tian Hang mengalami sesuatu hal masa ia dapat begitu tenang berpikir sampai di sini, perasaan hatinya jadi agak lega dan wajah yang semula pucat pun kini jadi merah kembali. Ni Hoa Sian Cu diam-diam mengawasi perubahan wajah gadis itu, tiba-tiba ia temukan bahwa rasa cinta Pekung Gie terhadap Hoa Tian Hang ternyata tidak berada di bawah cinta kasih adik seperguruannya, dalam keadaan tercengang dan tak habis mengerti, ia segera tertawa keras sambil serunya, Pekung Gie, sungguh tak nyana engkau dapat berubah jadi begini rupa, benar-benar perubahan cuaca sukar diramalkan, membuat orang merasa tak dapat untuk mempercayainya kalian cepatlah mengundang datang Tian Hang, aku tak dapat menunggu terlalu lama lagi seru Pekung Gie dengan tegas, selewatnya malam ini, di mana kita berjumpa disitulah kita bikin perhitungan. Aku ingin membuktikan wilmu beracun dari wilayah Biau yang lebih lihai ataukah ilmu silat dari daratan Tionggoan yang lebih ampuh. Nihau Asiansu tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 tentang persoalan itu lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja, sudah lama aku dengar orang berkata bahwa bangsa Han memegang teguh Tata Kaya, aku ingin bertanya kepadamu, engkau selalu mengatakan hendak berjumpa dengan Tian Hang, apakah eh, ah kau tidak takut ditertawakan orang lain Pekung Gie agak tertegang kemudian dengan gusar serunya, perempuan suku Biau yang tak tahu diri, Pekung Gie adalah seorang gadis suci bersih perbuatan apakah yang kutakuti hingga ditertawakan orang lain seorang gadis suci bersih lihoa siang cu bukannya gusar malahan tertawa sinis, tahukah engkau bahwa hoa Tian Hong sudah ditunangkan dengan orang lain malam. Malam buta untuk berjumpa bahkan telah pandang calon istrinya sebagai manusia apa seakan-akan kena dihajar dengan pentungan, Pekung Gie nampak tertegun kemudian membungkam dalam seribu bahasa. Lan hoa siang cu sekalian mula-mula juga nampak tertegun tapi dengan cepat mereka menyadari apa yang telah terjadi dan mengetahui pula kalau lihoa siang cu hanya bicara sembarangan untuk menggoda serta mempermainkan Pekung Gie. Putri bungsu dari Pak Siaw Tian ini sebenarnya juga seorang gadis yang cerdik, tetapi sayang ia terpengaruh oleh rasa cinta hingga pikirannya jadi tersumbat pada dasarnya ia sedang menghawatirkan pesoalan itu maka perkataan dari lihoa siang cu justru dengan tepat telah mengenapada titik kelemahan. Sin Wan Hang sendiri juga merupakan seorang gadis yang berperasaan halus menyaksikan Pekung Gie terkena pukulan batin hingga termangu-mangu, darah itu merasa tak tega. Akan tetapi sebelum ia sempat membongkar rahasia tersebut, terdengarlah lihoa siang cu dengan gusar membentak. Pekung Gie, ayuh cepat enyah dari sini, benarkah engkau mau tunggu sampai Hoa Tian Hang datang serta memberi pelajaran kepadamu sepasang meta Pekung Gie pudar dan sayu, wajahnya kosong dan termangu-mangu, ia mengangguk dan benar-benar berlalu dari sana. Tiga Dewi dari wilayah Biau jadi amat bangga mereka tak mengira hanya sepatah dua patah katanya telah mengalahkan Pekung Gie bahkan mengalahkan dirinya dalam keadaan yang mengenaskan sekali jauh lebih mengenaskan daripada mati. Pekung Gie berlalu beberapa langkah dari sana. Mendadak ia putar badan dun bertanya dengan bimbang, apakah calon istrinya adalah Chin Wan Hang kecuali Chin Wan Hang siapa lagi yang pantas mendamping Hoa Kong Chu teriak Li Hoa Suan Chu. Aku sudah tahu, Gio Kteng Hu Jin memang tidak pantas untuk mendampingi dirinya, Gu Mampek, Akun Gie, tiba-tiba ia berkata kembali, apakah Hoa Hu Jin menjodohkan mereka makin menyaksikan kejadian itu Chi Wi Sian Chu semakin kegirangan tak tahan ia berteriak keras, tentu saja Hoa Hu Jin sendiri yang menjodohkan pihak pria diwakili oleh Chi Yong Lian Hek sedangkan pihak wanita kami bertigalah yang mewakili sedangkan Chu Im Tashu bertindak sebagai saksi, bukankah semuanya sudah komplit masa engkau masih belum paham Pekung Gie gelengkan kepalanya dan bergumam kembali, dengan apa yang kuduga, sedikitpun tidak meleset Tai Su itu adalah orang beribadah ia hanya bertindak sebagai saksi dan tidak pantas jadi mak comblang diri pihak perempuan memang kalian bertiga yang pantas sebagai wakil, Lan Hoa Sian Chu yang melihat kesemuanya itu segera berpikir di dalam hati, Pekung Gie cantik jelita bagaikan bidadari, setiap pria yang bertemu dengan dirinya pasti akan tertarik hatinya. Persoalan ini menyangkut kebahagiaan hidup Hang Ji selamanya daripada membinasakan perempuan sipek ini sehingga mengikat tali permusuhan dengan pihak perkumpulan Sien Kie Pang lebih baik ku bikin jengkel saja hatinya sehingga ia jadi gila dengan begitu aku pun tak usah menanggung resiko mesti mengikat tali permusuhan dengan orang berpikir sampai di sini, ia segera mengambil keputusan dan dengan cepai ia sambar sebuah kantong kain yang tergantung di balik baju yang dikenakan Sien Wan Hong. Gadis Sien itu jadi amat kelilisah, sambil menangis serunya, Toa Su Chi, benda itu adalah bocah cilik, kenapa sih musti ribut terus hardik Lan Hoa Sian Chu, ia segera berpaling dan teriaknya, Pekun Gie, apakah engkau ingin melihat tanda metu apakah yang diberikan Hoa Kong Chu untuk Hang Ji Pekun Gie melenggak kemudian mengangguk? Tentu saja saya ingin Lat Lan Boa Sian Chu segera melemparkan bungkusan yang berhasil didapatkan dari dalam sakut Sien Wan Hong itu ke arah depan, serunya, tanda metu itu berada dalam kantong kain itu, lihatlah sendiri dengan jelas kantong itu kecil dan enteng sekali, Pekun Gie segera menerimanya dan merobek dengan menggunakan ujung jaringnya, tetapi kantong itu terbuat dari ulat sutra yang ada di wilayah Biau, sekalipun coba dirobek berulang kali ternyata usahanya gagal. Sesudah bersusah payah akhirnya tutup kantong itu terbuka juga dan isi kantong tadi pun muncul di depan mata. Dalam sekejap mata, wajah Pekun Gie yang pada dasarnya sudah pucat kini berubah jadi semakin pucat hingga menyerupai mayat, sepasang tangannya gemetar keras sementara sepasang giginya saling beradu dengan kertasnya. Ternyata isi dalam kantong kain milik Sien Wan Hong itu bukan lain adalah tiga biji gigi yang kuning dan tiada sesuatu yang aneh, namun bagi pandangan Pekun Gie ketiga biji gigi itu justru telah menghancur luluhkan perasaan hatinya. Keadaan seperti ini seketika mengetarkan perasaan hati tiga dewi dari wilayah Biau, Sien Wan Hong yang bersembunyi di belakang tubuh ketiga orang sucinya pun mengucurkan air mati sambil tiada hentinya memanggil, suci, suci tiba-tiba. Pekun Gie membuka sepasang matanya, dua titik butiran darah mengalir keluar membasai pipinya. Sien Wan Hong tak dapat menahan diri lagi, ia segera maju ke depan sambil teriaknya diiringi isak tangis, Pekun Gie, engkau sedang dibohongi oleh suciku, Tian Hong sama sekali belum dijodohkan dengan diriku, ia belum dijodohkan dengan aku tetapi pikiran maupun perasaan hati Pekun Gie sudah kacau, ia sudah tak dapat menangkap maksud dari perkataan Sien Wan Hong lagi sorot matanya, hanya bisa memandang tempat kejauhan dengan pandangan kosong, sementara mulutnya bergumam terus, gigi ini adalah gigi milik Tian Hong, gigi, gigi itu milik, milik Tian Hong, ketika ia berlutup di hadapanku, aku, akulah yang menghantam sampai rontok, melihat air mati yang mengucur keluar dari balik mata Pekun Gie telah bercampur dengan darah, Sien Wan Hong semakin terperanjat hingga sambil menangis serunya, Pekun Gie. Benda itu bukan suatu tanda mati sebagai pengikat perkawinan kami, benda itu ku simpan sendiri tanpa diketahui oleh Tian Hong sendiri, tetapi Pekun Gie tidak menggubris perkataannya lagi dengan suara yang kosong, ia berseru, buat apa dia tinggalkan benda ini dia, dia, ternyata ia masih amat membenci terhadap diriku, ia telah menggunakan benda itu sebagai tanda mata pengikat tali perkawinan, bukan, bukan, teriak Cien Wan Hong sambil menangis, tempoh hari ketika aku mengejar kereta kudamu, kalianlah yang membuang pakaian bercampur darah dari Tian Hong ketika ku buka pakaian itu, ku lihat benda tersebut, belum habis dia berkata, tiba-tiba Pekun Gie mendekatkan tangannya yang gemetar tiada hentinya itu ke sisi bibirnya, kemudian memasukkan ketiga biji gigi tadi ke dalam mulutnya dan ditelan ke dalam perut. Suara gemer tak berbunyi keras, darah mengalir keluar membasahi bibir Pekun Gie, keadaannya mengenaskan sekali membuat siapapun yang menyaksikan merasa tidak tega. Cien Wan Hong menangis terseduh, serunya, Toa Suci, Ji Suci, Sam Suci, carilah akal untuk menolong dirinya HMM siapa suruh dia mencari penyakit buat diri sendiri, kata Li Hoa Siam Chu sesudah berhasil menenangkan hatinya, apakah gigi milik Xiaolong bukanlah gigi manusia Hong Ji? Ujar Ciwi Siam Chu pula, bukankah kalian seringkali menceritakan tentang bagaimana kejam serta ganasnya orang-orang dari perkumpulan Sien Kie Pang? Bukankah kalian sering bercerita tentang ketelengasan serta kejahatan mereka menindas kaum yang lemah selama ini? Entah sudah berapi banyak kejahilan yang telah dilakukan oleh Pekun Gie. Sudah sepantasnya kalau sekarang ia mendapat hukum karma serta pembalasan atas perbuatan-perbuatannya itu, kenapa engkau malah menggerutu terhadap kami dia mencintai Hoa Long? Mungkin Xiaolong pun mencintai dirinya, bisik Chin Wan Hang dengan air mata bercucuran. Omong kosong hardik Li Hoa Siam Chu dengan gusar, apakah engkau tidak mencintai Xiaolong? Apakah engkau bersedia menyerahkan kembali Xiaolong ke tangan orang lain? Tiba-tiba tampaklah Pekun Gie merapatkan bibirnya dan menelan kehancuran gigi beserta darah itu ke dalam perutnya, sinar matunya pudar dan kepalanya tertunduk ke bawah jurang seolah-olah sedang mencari sesuatu. Chin Wan Hang jadi amat terperanjat, segera teriaknya keras-keras, Pekun Gie sambil berteriak, tubuhnya segera menerjang ke depan. Dengan cepatlan Hoa Siam Chu menyambar tangannya serta mencengkeramnya rat-rat hardiknya, engkau cari mati kesadarannya sudah kabur, dia dapat menyeret engkau untuk terjun ke dalam jurang. Chin Wan Hang semakin gelisah air matanya jatuh berlingang makin deras, tiba-tiba ia berpaling dan teriaknya keras-keras, Tiong Long cepat undang kemari Xiaolong cepat harimau bisu. Tiong Long tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak tahu apa yang baru dilakukan. Akhirnya ia putar badan siap berlalu dari sana. Tiba-tiba harimau ompong Tiong Long Teo Ocu membentak lirih, tak boleh pergi biarkan perempuan rendah itu mati konyol kentut busuk bentak harimau pelarian Tiong Liao dengan gusar. Engkau berani membangkang perintah nonap look di ahajar punggung putranya. Tubuh harimau bisu Tiong Long segera terpental sejauh beberapa tombak dan tempat semula, ia cepat-cepat merangkak bangun dan segera berlarian menuju ke arah depan, kalau lari perlahan sedikit kembali harimau ompong Tiong Liao Teo Ocu menghardik. Harimau bisu Tiong Long tak tahu apa yang mesti dilakukan, beberapa langkah ia berlalu cepat beberapa langkah kemudian agak lambat kemudian beberapa tombak lagi ia berpaling ke belakang. Tiba-tiba perkungie mengurut dada sambil berteriak keras. Tian Hang Oh Oh Oh, Tian Hang kenapa engkau begitu membenci akan diriku? Engkau boleh pukul aku maki aku dan membinasakan diriku? Janganlah membenci aku. Setelah berhenti sebentar gumannya kembali, kalian cepatlah melarikan diri. Tian Hang, kalian cepatlah melarikan diri. Jangan menghadiri pertemuan. Tian Chiao Tai Wee mendengar seruan tersebut. Sekujur badan Chin Wan Hang gemetar keras. Trampak terasa ia berpaling ke arah belakang gunung sambil berteriak dengan suara lantang. Tian Hang, Tian Hang cepat datang kemari. Air muka perkungie berubah jadi hijau membesi. Tiba-tiba ia pun membentak keras. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Aku tak dapat berjumpa dengan dirinya sambil berteriak. Tubuhnya menerjang maju ke depan bagaikan seekor harimau betina yang terluka. Ketika itu baik Chin Wan Hang maupun Biao Nia Sam Sian sama-sama berdiri berjejar di atas jembatan batu yang sempit, menyaksikan gadis itu menerjang maju ke depan dengan wajah menyeringai seram, mereka jadi amat terperanjat sekali. Karena takut kena ditumbuk sehingga bersama-sama jatuh ke dalam jurang, tanpa terasa Biao Nia Sam Sian bersama-sama ayunkan telapaknya dan melancarkan satu babatan dari tempat kejauhan. Ketika angin pukulan itu menggulung ke arah depan, teriak Pekun Gie yang serak hanya sempat berteriak sampai di tengah jalan, tubuhnya segera terjungkal di atas jembatan batu di mana obat mihunsan ditaburkan dan tak dapat dicegah lagi tubuhnya segera terjatuh ke dalam jurang. Jurang itu dalamnya mencapai ratusan tombak dan sukar melihat dasarnya, setelah terjatuh ke dalam jurang, tubuh Pekun Gie segera tertelan di balik kegelapan, dari dasar jurang tak kedengaran sedikit suara pun. Sedang Chin Wan Hang serta Biao Nia Sam Sian yang ada di atas jembatan batu berteriak kaget, dari arah lain berkumandang teriakan Oh Sam Pelayan dari Pekun Gie sedang dari sebelahnya bergema bentakan dari Hoa Tian Hong. Belum Belum cahaya api berkilauan di angkasa dan bom udara pun berdentuman, cahaya warna-warni yang membentuk panji besar tersebar di angkasa membuat udara jadi terang benerang. Hoa Tian Hang dengan gerakan tubuh yang enteng bagaikan segulung angin berkelebat datang serunya, Hang Ji, apa yang telah terjadi sementara itu Biao Nia serta Chin Wan Hang sudah berada di atas bukit sambil memandang ke bawah jurang dan menangis terisak. Chin Wan Hang berseru, Pekun Gie dia, dia terjatuh ke dalam jurang. Hoa Tian Hang merasakan pandangan matanya jadi gelap dengan cepat ia berkelebat menuju ke arah jembatan batu itu. Lin Hoa Sian Chu serta Li Hoa Sian Chu yang berada di sampingnya menyambar pergelar gantangannya sambil berseru, di atas jembatan batu terdapat kabut sembilan bisa, aku mau turun ke dasar jarang seru Hoa Tian Hang dengan suara gemetar, cepat ia merenggut kembali dari cekalan. Tiba-tiba Hoa Hujin munculkan diri di depan mata, teriaknya dengan suara tajam, jurang ini dalamnya seratus tombak dengan dinding yang tegak lurus, sekalipun malaikat juga tak dapat menuruninya, engkau jangan bertindak gegabah Hoa Tian Hang merasa gelisah sekali, serunya dengan tegap. Ananda yakin masih bisa menuruni jurang ini, jangan mengkhawatirirkan keselamatan jiwaku, Hoa Hujin mengerutkan dahinya, setelah termenung jawabnya dengan suara berat, Baiklah, sebenarnya perbuatanmu tak ada gunanya tetapi agar engkau puas turunlah ke bawah tapi kau harus berhati-hati buru-buru Hoa Tian Hang mengangguk dalam sekejap metel, tubuhnya lenyap tak berbekas, Biaunia Sam Sian serta Shin Wan Hang buru-buru menyusul ke tepi jurang untuk mengikuti gerakan si anak muda itu. Mendadak Hoa Hujin seakan-akan mendengar suara derap kaki manusia yang amat ramai, hal ini membuat hatinya amat terperanjat segera serunya kepada Biaunia Sam Sian, Nona. Bertiga, Perketat penjagaan di sekitar tempat ini, bagaimanapun juga malam ini jangan biarkan orang-orang dari perkumpulan Sien Kie Pang berhasil menyerbu ke atas jembatan batu tersebut. Merdengar perkataan itu, Biaunia Sam Sian segera bertindak cepat dan berdiri di atas jembatan batu, setelah memeriksa keadaan di sekelilingnya mereka mulai mendemonstrasikan kelihayan dari Kiu Tok Sian Chi. Dalam pada itu, Hoa Tian Hang yang melompat turun ke dalam jurang, dengan mengandalkan hawa murninya yang panjang dan sempurna, perlahan-lahannya merambat turun ke bawah. Jurang itu dalamnya ratusan tombak, dinding tebing tegak lurus dan keadaan medan amat berbahaya, bagi Hoa Hujin yang memiliki tenaga dalam amat sempurna pun belum tentu mampu untuk menuruni jurang itu. Akan tetapi Hoa Tian Hang secara beruntun telah menemukan kejadian aneh, mula-mula dia makan teratai racun empedu api kemudian makan lengci berusia seribu tahun, hal ini membuat hawa murninya semakin panjang dan tubuhnya enteng bagaikan burung walet. Ketika tubuhnya sudah meluncur 3-40 tombak jauhnya ke dalam jurang, tiba-tiba daya luncurnya Tian Lama Tian bertambah cepat, menyaksikan gelagat kurang menguntungkan buru-buru ia berjumpalitan di tengah udara kemudian lancarkan satu babatan ke atas tebing. Menggunakan daya pantul yang dihasilkan karena pukulannya itu, pemuda si Hoa tersebut segera mengepos tenaga beserta memperlambat gerakan luncurnya ke bawah, kejadian itu diulangi sampai dua kali. Suatu ketika mendadak pandangan matanya jadi kabur, kecepatan daya luncur badannya ke bawah jurang pun tak terkendalikan lagi. Untung dari arah bawah ia mendengar suara percikan air, buru-buru tubuhnya berjumpalitan kembali beberapa kali sebelum tubuhnya mencapai permukaan tanah, ia lancarkan pukulan dasyat dahulu ke arah bawah, dengan daya pantul itu ia berhasil mengurangi kecepatan daya luncur tubuhnya hingga kemudian buru-um badannya berhasil mendarat di atas dasar jurang. Bantingan ini cukup keras, membuat pemuda itu mendengus berat dan pandangan matanya berkunang-kunang, tulang di sekujur badannya lindu dan sakit, pakaiannya menjadi compang-camping sedangkan kakinya terluka. Kun Gie Kun Gie sekali lagi Hoa Tian Hong berteriak keras. Sorot cahaya rembulan yang redup memancar di atas dasar jurang itu, membuat suasana di sana dapat dilihat secara samar-samar, batu cadas berserakan di mana-mana, air mengalir tenang dan suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Dalam air mencapai batas lutut, Hoa Tian Hong yang separoh badannya terendam dalam air jadi amat gelalisah ketika mendengar suara teriakan sama sekali tak mendapat jawaban, ia segera loncat bangun dan lari menuju ke bawah jembatan batu untuk mencari jenazah dari pekun Gie OOO. 46 pemuda itu berlarian mengelilingi seluruh daerah di atas jembatan batu itu kemudian balik lagi ke tempat semula, namun bayangan tubuh pekun Gie sama sekali tak terlihat, hal ini membuat dia jadi tercengang dan tak habis mengerti. Kun Gie kembali teriaknya. Tiba-tiba sesosok bayangan manusia muncul di belakang tubuhnya, dengan nada suara yang hambar dan sama sekali tidak membawa perasaan apapun menjawab dengan lirih, pekun Gie telah mati, siapapun tak dapat memanggilnya lagi, dan dia pun tak dapat mendengar suara panggilanmu lagi sekujur badan Hoa Tian Hang gemetar keras, tiba-tiba ia putar badan dan menengok ke arah orang yang berbicara itu. Di bawah sorot cahaya rembulan, tampaklah seorang rahit berpotongan badan ramping berbaju warna hijau dan memakai cadar kain hitam di atas wajahnya, berdiri angker di atas sebuah batu besar, dalam bupungannya menggendong tubuh seorang gadis dia bukan lain adalah pekun Gie yang terjatuh ke dalam jurang. Karena rahib itu memakai kain cadar, maka sulitlah untuk diperkirakan masih muda atau sudah tua, ditinjau dan suaranya yang merdu dan rambutnya yang hitam pekat semestinya dia adalah seorang yang masih muda. Namun kalau dilihat kewibawaan serta keagungannya menunjukkan kalau orang itu sudah punya umur. Rasa sedih, menyesal, gugup dan pedih bercampur aduk jadi satu dalam hati kecil Loa Tian Hang, setelah tertegun sebentar ia tuding tubuh pekun Gie yang berada dalam. Bopungan rahib itu dan bertanya dengan suara gemetar, siankoh, nona pek, dia, titik air matu berlinang membasai pipi rahib bercadar kain hitam itu, dia mengangguk dan menjawab lirih, sejak zaman dahulu gadis cantik bagaikan panglima perang, jarang sekali ada yang bisa hidup hingga akhir tua, ia menghela nafas panjang suaranya lirih dan lemah terdengarlah betapa pedihnya hati orang itu. Hoa Tian Hang merasa amat sedih sekali, air matu jatuh berlinang membasai wajahnya, tiba-tiba ia saksikan wajah pekun Gie yang pucat dia sebagai kan mayat, darah kental masih menodahi bibirnya, dengan penasaan hati seperti diiris-iris, ia menubruk ke depan. Rahib berpakaian cadar hitam ini segera mengegos ke samping dan melayang mundur beberapa rombak ke belakang serunya dengan gemetar, yang sudah mati yaa sudahlah, engkau mau berbuat apa Hoa Tian Hang tertegun, dengan air matu berlinang sahutnya, aku, mendadak ia teringat kembali akan sebatang lenci yang masih tertinggal dalam sakunya, dengan cepat kotak kemala itu diambil keluar dan berkata, aku mempunyai sebatang lenci berusia seribu tahun, kasiaknya dapat menghidupkan kembali mereka yang telah mati, tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Rahib bercadar kain bitam itu sudah menukas sambil gelengkan kepalanya. Di kolook langit tiada obat mujarab yang dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati, nyawa pet. Kun Gie sudah melawai yang tinggalkan raganya, sekalipun ada lenci berusia 10 laksat tahun, jiwanya juga tak dapat diselamatkan lagi. Meskipun demikian, aku hendak berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki Rahib berkain cadar hitam itu kembali gelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya, percuma, sekalipun engkau berhasil selamatkan jiwa pekun Gie, apa yang hendak kau lakukan selanjutnya? Mula-mula Hoa Tianhang agak tertegun, kemudian dengan perasaan tak senang hati menjawab, perkataan siankoh mengandung arti yang sangat dalam seakan-akan engkau telah mengetahui akan hubungan budi serta dendam antara aku dengan pekun Gie. Persoalan itu sudah tersebar luas di seluruh kolong langit. Setiap jago dalam perselatan telah mengetahuinya, tentu saja Pini juga mengetahui akan masalah ini. Bolehkah aku mengetahui sebutan siankoh dan apapula hubunganmu dengan pekun Gie Tegur Hoa Tianhang dengan sepasang alis matu berkenyit? Sudah lama tidak ku pergunakan lagi namaku, maka engkau pun tak usah tahu siapakah aku dengan pekun Gie bukan sanak bukan keluarga, tiada hubungan apa-apa yang bisa dibicarakan di antara kami berdua diam-diam Hoa Tianhang merasa amat kelusar sekali mendengar jawaban tersebut. Pikirnya, bukan sanak bukan keluarga, kenapa engkau harus mencampuri urusan orang lain? Sementara itu Rahid bercadar hitam itu telah berkata kembali dengan nada dingin, pekun Gie menjadi korban karena cinta, Pini merasa kasihan terhadap nasibnya yang buruk itu, maka aku berhasrat untuk carikan sebuah tempat yang indah panoramanya umuk mengubur jenazahnya di sana, agar muda-mudi di kolong langit dapat mengetahui serta berjiarah pula ke depan kuburannya he, 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 siankoh benar-benar seorang manusia yang suka mencampuri urusan orang lain sindir Hoa Tianhang sambil tertawa dingin, jikalau peksiautian mengetahui akan persoalan ini, dia pasti akan berterima kasih kepadamu, dan seandainya sukma pekun Gie di alam baka mengetahui akan hal ini. Dia pun akan ikut tersenyum karena gembira Rahid bercadar hitam itu sama sekali tidak menggubris atas sindiran tersebut, kembali ujarnya lebih jauh, pekun Gie adalah seorang gadis suci yang belum pernah dikawini orang, kalau memang engkau tidak menaruh perasaan cinta terhadap dirinya, buat apa kau sentuh jenazahnya sehingga membuat sukma-nya di alam baka menjadi tak tenang setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, cuma saja, kalau engkau bersedia untuk mengakui bahwa kau mencintai dirinya, maka Pin Mi akan serahkan jenazahnya kepadamu dan terserah apa yang hendak kau lakukan terhadap dirinya, beberapa patah kata itu sungguh jauh di luar dugaan Hoa Tian Hong, sebagai seorang pemuda yang jujur dan berjiwa lelaki meskipun terhadap orang yang sudah mati, namun ia tak bersedia bicara sembarangan. Karenanya setelah mendengar perkataan dari Tukoh tersebut, buhungan budi dan dendam antara di adegan teg, Kun Gie segera berkecamuk kembali di dalam benaknya, ia merasa tidak sepantasnya kalau ia korbankan kepentingan umum demi menjalin hubungan cinta kasih dengan Pek Kun Gie, lagi pula seandainya ia sampai menjalin hubungan kasih dengan gadis tersebut, bagaimana penyelesaiannya dengan diri Chin Wan Hong? Hubungan yang rumit serta seluk-beluk persoalan yang kacau balau membuat Hoa Tian Hong jadi kebingungan dan tak tahu apa yang mesti diucapkan keluar pada waktu itu. Ketika ditunggunya beberapa waktu namun pemuda itu belum juga bersedia untuk menjawab. Tukoh atau Rahit bercadar kain hitam itu menghela nafas panjang lalu berkata, sejak dulu sampai sekarang cinta yang berpihak memang tidak mendatangkan kebahagiaan, dalam peristiwa ini aku tak dapat menyalahkan dirimu habis berkata, ia putar badan kemudian dengan membopong jenazah dari Pek Kun Gie segera berlalu dari situ. Hoa Tian Hong yang menyaksikan kejadian itu tiba-tiba merasakan kehilangan sesuatu, dengan air matu jatuh berlinang segera bentaknya dengan keras, berhenti mendengar bentakan itu, Seng Rahit bercadar hitam hentikan langkah kakinya kemudian seraya berpaling ia berkata, apa yang hendak kau katakan apakah hengkau anak buah dari perkumpulan Sien Kiepang boleh dibilang begitu boleh juga dibilang tidak jawab. Sukoh bercadar hitam itu hambar. Hoa Tian Hong jadi amat gusar, serunya, mula-mula pertama tadi engkau mengatakan bahwa antara dirimu dengan Pek Kun Gie sama sekali tak ada hubungan sanak ataupun keluarga dan sama sekali tidak kenal satu sama lainnya sekarang engkau mengakui bahwa dirimu lain adalah anggota dan perkumpulan Sien Kiepang, bicara menkelah-menkelah sebenarnya mana yang benar bicara sampai ke situ, dari atas curang berkumandang datang suara bentaka keras yang terdengar samar-samar, baik Hoa Tian Hong maupun cukoh bercadar hitam itu sama-sama menengadah ke atas. Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan keras bergema datang, Kun Gie. Kun Gie Tian lama suara itu Tian mendekat hingga mengema di seluruh jurang tersebut. Dengan pandangan dingin, Syukoh bercadar hitam itu melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hong kemudian ujarnya, Pek Siao Tian telah turun ke bawah tebing, kalau engkau ingin hidup dengan selamat maka hal ini lebih sukar daripada mendaki ke atas langit selesai berkata, dengan mengikuti dasar jurang tersebut ia segera berkelebat menuju ke arah utara. Hoa Tian Hong jadi gelisah bercampur besar, ia ikut mengejar dari belakang sambil bentaknya, cepat letakkan jerasah itu di atas tanah, kalau tidak jangan salahkan aku tak akan bertindak sungkan-sungkan terhadap dirimu. HMM pada dasarnya engkau memang seorang lelaki tak kenal budi, seorang lelaki yang tak bertanggung jawab kenapa engkau mesti sungkan terhadap diriku? Tiba-tiba terdengar Pek Siao Tian dengan suara yang penuh emosi berkumandang datang. Hoa Tian Hong engkau berada di mana walaupun Hoa Tian Hoa mengetahui bahwa Pek Siao Tian masih berada di atas tebing namun mendengar suara tersebut seakan-akan berkumandang datang dari punggungnya, ia jadi amat gelisah tanpa terasa serunya kepada cukoh bercadar hitam itu, kalau jenazah tersebut tidak kau letakkan di atas tanah, aku orang si Hoa segera akan turun tangan jenazah Pekun Gie sudah sewajarnya diselesaikan oleh orang-orang dari perkumpulan Sien Kiet Pang sendiri, apa sangkut prautnya urusan itu dengan dirimu sementara pembicaraan masih berlangsung, kedua belah pihak sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, laksana sambaran kilat merasa saling menjejar satu sama lainnya. Diam-diam kedua belah pihak sama-sama merasa terperanjat, mereka tidak mengira kalau gerakan tubuh lawannya ternyata begitu cepat sehingga hampir melampui kemampuan sendiri. Benarkah di kolong langit terdapat banyak sekali jago lihai pikir Hoa Tian Hang dalam hati kecilnya? Sementara ia masih berpikir, desiran angin tajam sudah menyambar datang, tiba-tiba si anak muda itu berkelebat dua langkah lebih ke depan, jari tangannya bagaikan tombak langsung menotok jalan darah lengtai hiat di atas punggung cukoh bercadar hitam itu. Tak kala merasakan datangnya acaman yang begitu tajam dari pihak lawan, cukoh bercadar hitam itu merasa terperanjat, segera pikirnya, sungguh lihai ia tak malu menjadi sukma dari kaum pendekar dari kalangan lurus, berpikir sampai di sini, dengan menempuh bahaya dia membiarkan totokan tersebut mengancam tubuhnya, sedang dia sendiri sama sekali tidak menggubris ataupun memperdulikan. Serangan kilat yang dilancarkan Hoa Tian Hang nampaknya sebentar lagi bakal bersarang di atas tubuh cukoh bercadar hitam itu akan tetapi pemudu itu buru-buru menarik kembali ancamannya ketika menyaksikan pihak lawan sama sekali tiada maksud untuk menghindar, serunya dengan gusar, aku orang si Hoa tidak ingin melukai orang dari belakang, kalau engkau masih saja tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu melihat pemuda itu batalkan serangannya, Cukoh bercadar hitam itu kembali berpikir dalam hati kecilnya, Hoa Goan Siu dapat memiliki seorang bocah segagah ini, sekalipun mati, ia tak akan menyesa. Aai, sayang sekali kunji tidak mempunyai rejeki sebaik ini, berpikir sampai di situ, dengan suara dingin ia segera berseru, kalau engkau benar-benar ingin bertempur mari kita cari suatu tempat terpencil yang jauh dari keramaian dunia, mari kita bertempur sepenuh tenaga seindainya engkau mampu menangkan diriku, maka jenazah diri pek kunji boleh kau ambil, ah 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 jelaslah sudah kalau cukoh ini adalah seorang anggota perkumpulan Sien Kiepang, dengan kematian pek kunji secara mengenaskan, pek sioutian pasti akan gusar bercampur sedih, dalam dendamnya ia tak akan mengampuni jiwaku, andai kata kedua orang ini sampai bekerja sama, jelaslah sudah bahwa aku bukan tandingannya lagi, berpikir sampai di sini, ia segera mengambil keputusan untuk mengunti terus di belakang tubuh cukoh bercadar hitam itu dan sedikit pun tidak mengendorkan pengejarannya, rupanya cukoh je bercadar hitam itu hafal sekali dengan keadaan medan dalam jurang tersebut, dengan kecepatan bagaikan sambaran kilati ia bergerak terus menuju ke depan, sedangkan hoa tian hang bagaikan sukna gentayangan membuntuti di belakangnya. Setelah berlarian kurang lebih setengah jam lamanya, keadaan tanah kian lama tian bertambah tinggi tanpa terasa mereka sudah tinggalkan dasar jurang dan berlarian mendaki ke atas sebuah punggung bukit. Pada waktu itu rembulan sudah tenggelam biarah barat, suasana di sekitar bukit itu sunyi sepi dan gelap tak bercahaya, ketika hoa tian hang masih menguntil dengan kencangnya di belakang tubuh cukoh bercadar hitam itu, tiba-tiba terdengar rahib tersebut membentak keras, hati-hati hoa tian hang terkesiap, tampaklah tubuh rahib itu bagaikan seekor kera dengan lincahnya meloncat naik ke sebuah bukit, buru-buru ia pertajam pandangan matanya, setelah mengincar tempat berpinjak tempat yang dipergunakan rahib itu ia segera menyusul dari belakangnya. Seandainya pada waktu itu ada orang menyaksikan tingkah laku dari mereka berdua maka orang itu akan terkesiap dan kaget. Hoa tian hang sendiri sama sekali tidak menyadari kalau ia berada dalam keadaan bahaya, ia melompat dan melompat terus membuntuti di belakang rahib tersebut, kurang lebih setengah jam kemudian mereka sudah mencapai di atas sebuah bukit yang tinggi dan cukoh bercadar hitam itu pun segera menghentikan langkah kakinya. Dengan cepat cukoh bercadar hitam itu membaringkan jenazah pekun gie di atas tanah, kemudian sesudah mengatur pernafasan perlahan-lahan maju ke depan. Hoa tian hang sendiri sambil menyeka keringat yang membasai keningnya, ia awasi sebentar suasana di sekeliling tempat itu ketika dilihatnya cukoh bercadar hitam iu sudah membaringkan tubuh pekun gie ke atas tanah ia segera menerjang maju ke depan. Terlihatlah pekun gie memejamkan matanya rapat-rapat, wajahnya pucat pias bagaikan mayat, nafasnya sudah berhenti dan sekujur badannya jadi dingin dan kaku, rupanya gadis itu benar-benar sudah putus nyawa. Hoa tian hang sendiri sebenarnya adalah seorang pemuda yang romantis, akan tetapi berhubung pendidikan rumah tangganya amat ketat maka sejak kecil ia sudah terdidik untuk bisa menguasai perasaan sendiri. Ketika pekun gie memperlihatkan rasa cintanya yang mendalam, dia sendiri pun tertarik hatinya pada gadis itu, apalacur dendam kesumat yang tertanam antara golongan putih dan golongan hitam sudah terlalu mendalam hingga ibaratnya api dan air. Sebagai seorang pemuda yang bercita-cita untuk mewujudkan pesan terakhir dari mendiang ayahnya yakni membasmi kaum iblis serta menyelamatkan umat persilatan dari badai pembunuhan membuat ia harus mengeraskan hati serta mengabaikan rasa cinta gadis sipek itu. Sebaliknya kini setelah orang yang dihadapannya telah berubah jadi mayat, pelbagai rasa sedih, cinta dan aneka ragam perasaan lainnya segera berkecamuk jadi satu membuat ia jadi amat terharu dan air matu jatuh bercucuran dengan derasnya. Diam-diam ia berdoa, Oh-oh-oh-oh-oh! Kun gie orang yang sudah mati tak akan terikat oleh dendam andai kata di antata kita terdapat dendam atau sakit hati kesemuanya itu telah terhapus sampai di sini saja, kalau selama ini aku telah mengabaikan dirimu, hal ini ku lakukan karena keadaan terpaksa kalau engkau benar-benar mencintai aku semestinya engkau dapat memahami keadaanku serta memaafkan kesalahanku itu, mendadak terdengar suara dari cukoh bercadar itu berkumandang datang. Tiga dipadari hadapanmu ada sin leng, kalau engkau berpura-pura menyatakan cinta di hadapan orang yang telah mati maka suatu ketika engkau akan mendapat ganjaran yang setimpal mendengar perkataan itu, Hoa Tianhang merasa amat gelusar ia segera menengadah dan berseru, menyindir orang tanpa bukti siankoh apakah engkau tidak merasa bahwa caramu itu terlalu kejam tidak berbudi, perasaan beku apakah pinni tak boleh mendongkol terhadap manusia seperti itu. Hoa Tianhang benar-benar merasa amat gelusar sambil membopong jenazah pekun gie, ia bangkit berdiri lalu memandang sekejap sekeliling tempat itu untuk mencari tempat yang baik untuk menyimpan jenazah pekun gie, kemudian baru berusaha untuk mengusir tukoh bercadar hitam itu. Tiba-tiba sorot matanya terbentur dengan sebuah kuburan kecil tiada jauh di hadapannya, di depan kuburan berdirilah sebuah batu peringatan, baik batu nisan maupun batu peringatan nampak antik sekali dan agaknya sudah berusia ratusan tahun. Hoa Tianhang tertegun ia segera berkelebat ke hadapan kuburan itu, ia temukan di atas batu peringatan terukir tiga huruf besar yang terdiri dari rangkaian huruf kuno dan berbunyi demikian, kuburan pemendam pedang. Dalam pada itu, dengan suara dingin cukoh bercadar hitam itu telah berkata dengan suara dingin, Hoa Tianhang, andai kata engkau merasa tidak yakin untuk menangkan diriku, cepat lepaskan jenazah perkun gie dari beponganmu dan segera mengundurkan diri dari puncak ini, memandang di atas rasa cinta yang pernah diberikan perkun gie kepadamu, aku tak akan melukai selembar jiwamu. Hoa Tianhang mengerutkan sepasang alis matanya yang tebal sebelum bibirnya sempat membantah matanya yang tajam telah menyapu sekejap di sekeliling tempat itu ternyata di mana ia berdiri pada saat ini adalah sebuah puncak gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, sekeliling puncak itu merupakan rentetan pegunungan yang tinggi, kabut tebal menyelimut di hampir seluruh permukaan tanah lah sendiri, tak tahu bagaimana caranya hingga dirinya berada di atas puncak bukit yang begitu tinggi, setelah mengetahui. Jelas keadaan di sekelilingnya ia merasa bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri, dipandangnya sekejap wajah perkun gie yang pucat pias itu tampaklah gadis itu semakin putih mukanya hingga menyerupai kertas. Agaknya cukoh bercadar hitam itu sudah tak sabar untuk menanti lebih lama lagi, sambil kebaskan senjata hutin ia berseru, Hoa Tim Hong, engkau yang akan pergi dari sini atau pinni yang harus tinggalkan tempat ini, ayo cepat ambil keputusan, engkau yang pergi bentak Hoa Tian Hong dengan gusar. Cukoh bercadar hitam itu mendengus dingin badannya melayang maju ke depan dan Sereet senjata hutinnya menyapu ke muka. Hoa Tian Hong semakin mendungkol menyaksikan datangnya ancaman dari lawan, dengan cepat ia loncat bangun dari atas tanah telapak kirinya menghajar senjata musuh sedangkan jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya menotok ke depan. Terdengar desilan tajam yang amat memekikan telinga disertai segulung angin serangan yang maha dasyat, laksana kilat cepatnya menerobos ke depan mengancam jalan darah siang kihiat di tubuh cukoh bercadar hitam itu, begitu dasyat serangannya hingga sangat mengejutkan hati orang. Diam-diam cukoh bercadar itu merasa amat terperanjat, buru-buru ia berubah jurus senjata hutinnya balik menyerang pergelangan tangan musuh sementara telapak kirinya melancarkan satu pukulan berhawa lunak yang hebat menghantam dada si anak muda itu. Sungguh lihai cukoh ini, pikir Hoa Tian Hong dengan kaget, jurus demi jurus serangan yang dilancarkan cukoh ini penuh berisi tenaga, jelas dia adalah seorang jago kenamaan, mungkinkah dalam perkumpulan Sien Kie Pang benar-benar terdapat begitu banyak jago kenamaan berpikir sampai di situ, tubuhnya segera menerjang maju ke depan secara beruntun dialancarkan delapan buah pukulan dan kesemuanya merupakan satu jurus yang sama yakni jurus Kun Siu Citao. Delapan buah serangan tersebut ibaratnya gulungan air sungai Tiang Keng yang tiada berputusan, seandainya musuh yang dihadapi bukan seorang tokoh persilatan yang ampuh, tak mungkin akan mampu untuk menghadapi datangnya ancaman tersebut. Cukoh bercadar hitam itu sendiri, dengan sebilah senjata hutinnya yang maha dasyat, terutama sekali kepandayan liuiglui siu atau awan mengalir ujung baju beterbangan merupakan kepandayan terampuh di kolong langit kendatipun pada mula-mulanya masih bisa bertahan dengan senaknya namun lama-kelamaan dia harus menghadapinya dengan sepenuh tenaga dan sedikit pun tidak berani berayal. Selelah berhasil memunahkan delapan buah serangan tersebut, diam-diam Cukoh bercadar hitam itu menghembuskan napas lega, menggunakan kesempatan itu ia lancarkan serangan balasan. Hoa Tianhang serunya sambil tertawa dingin, mengapa engkau tidak cabut keluar pedangmu? Bertempur dengan tangan kosong pun belum tentu engkau mampu untuk mempertahankan diri jawab Hoa Tianhang angkul. HMM bicara tak kabur dan pandai omong besar, engkau benar-benar seorang manusia yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi HMM kalau memang begitu, cobalah terima pukulanku ini Hardik Hoa Tianhang dengan gusar. Dari posisi Tiong Kiong ia bergerak menuju ke pintu Hangbun dengan jari tangan menggantikan pedang, sebuah totokan maut dengan ilmu menyerang sampai mati segera dilepaskan. Bocah tak tahu diri, engkau memang benar-benar kurang ajar maki Cukoh itu dengan gusar. Tubuhnya berkelebat ke samping, telapak kirinya dengan jurus toamoh wisah atau pasir berterbangan di tengah gurun melancarkan sebuah gulungan maut ke depan, sementara Hutting di tangan kanannya berputar membabat wajah lawannya. Ketika dalam gerakan menyambar gagang Hutting mengurat dan tiba-tiba mengancam urat nadipada pergelangan Hoa Tianhang dalam satu jurus tersembunyi tiga gerakan yang penuh dengan nafsu membunuh, serangan tersebut betul-betul mengerikan sekali. Diam-diam Hoa Tianhang merasa terkesiap, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, dia merasa bahwa gerakan tubuh Cukoh berkeruadur hitam ini seperti pernah dikenal dan dilihatnya di suatu tempat. Tiba-tiba terdengar Cukoh bercadar hitam berseru dingin, Hoa Tianhang apabila engkau mampu mempertahankan diri terhadap seranganku dengan jurus Inma Osem U atau Mega Menari-Nari, ini akan tunduk 100% dan segera mengundurkan diri dari tempat ini, secara tiba-tiba Hoa Tianhang telah menyadari bahwa gerakan tubuh Cukoh tersebut mirip sekali dengan seseorang dan tanpa terasa dia pun teringat akan seseorang yang lain. Dengan keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya pemuda itu segera meloncat mundur ke belakang, serunya dengan gelisah, Tiam Puei harap tunggu sebentar, aku ada perkataan hendakku sampaikan padamu manusia yang telah mati tak dapat hidup kembali, bicara omong kosong apa gunanya sahut Cukoh bercadar hitam dengan sinis. Senjata hut timnya dikebaskan ke arah depan, cahaya hijau segera tersebar keempat penjuru beratus-ratus lembar bulu hutin yang menyebar ke bawah, serentak mengancam jalan darah penting di seluruh badan lawannya. Hoa Tianhang terkejut bercampur cemas, dalam waktu singkat terbagi ingatan berkelebat dalam benaknya bagaimanapun juga ia tak berani melancarkan serangan balasan, dalam keadaan yang amat kritis sekuat tenaga badannya loncat mundur ke belakang. Menyaksikan serangannya tidak mengenai sasaran, Cukoh bercadar hitam itu segera mengejar ke depan, senjata hut timnya sekali lagi menyerang ke muka bentaknya dengan gusar, mengapa engkau tidak lancarkan serangan balasan? Menteri setia pendekar sejati, anak berbakti cucu Budiman, sahut Hoa Tianhang sambil menyusup ke samping dan sekali lagi meloloskan diri dari ancaman kedua. Cukoh bercadar hitam itu merasa amat terharu akan tetapi di luar sama sekali tidak mengendorkan pengejarannya, sambil mendesak maju ke depan serunya sambil tertawa dingin, Hoa Tianhang engkau menghormati pinni sebagai apa aku menghormati Ciam Pue sebagai pendekar sejati, jawab si anak muda itu dengan gelisah. Belum habis dia berkata, Cukoh bercadar hitam itu mendengus dingin senjata hut timnya dikibaskan ke muka dan untuk ketiga kalinya dia melancarkan sebuah serangan kilat. Hoa Tianhang merasa amat gelisah pikirnya, sudah sewajarnya kalau dia merasa sedih karena menyaksikan darah dagingnya mengalami musibah, baiklah akanku sambut sebuah serangannya agar rasa mangka dan mendongkolnya yang berkecambuk dalam dadanya bisa keluar. Berpikir sampai di sini, ia segera salurkan hawa murninya ke seluruh badan terutama sekali di sekitar punggungnya kemudian dengan cepat maju ke depan. Ketika pemuda itu berkelebat ke arah sisi kiri, Cukoh bercadar hitam itu merasa curiga bercampur sang siakan tetapi anak panah sudah ada di busur mau tak mau harus dilepaskan juga. Sambil membentak keras, senjata hut timnya segera dibabat ke arah bawah dengan amat dasyat. Aduh! Hoa Tianhang mendengus dingin, belasan jalur luka yang mengucurkan darah segar muncul di atas punggungnya, daging merekah dan keadaannya mengerikan sekali, tubuhnya segera terlempar hingga mencapai sejauh dua tombak dari tempat semula. Tertegun hati Cukoh bercadar hitam itu menyaksikan kejadian tersebut, dengan cepat ia membopong maju pekun gie kemudian kabur turun bukit dan sekejap mece bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Hoa Tianhang berdiri termangu-mangu, beberapa saat kemudian ia menghela nafas panjang dan bergumam seorang diri, atau ai manusia yang telah mati tak bakal hidup kembali, bicara kosong apa gunanya untuk beberapa saat lamanya karena murung, pemuda itu telah melupakan rasa sakit di atas punggungnya. Baru saja dia akan menuruni bukit itu untuk kembali pada ibunya, mendadak pemuda itu teringat kembali akan kuburan pemegang pedang, segera pikirnya, dalam dunia persilatan memang seringkali terdapat manusia yang berwatak aneh dan suka menyendiri, orang itu menggunakan kuburan untuk memendam pedangnya, aku rasa dia pastilah seorang manusia yang luar biasa. Perlahan-lahannya dekati kuburan tersebut, ketika diperiksa dengan seksama mendadak ditemuinya bahwa kuburan pemegang pedang sudah pernah dibongkar orang bahkan kalau ditinjau dari keadaan di sekeliling tempat itu jelas pembongkaran itu terjadi belum lama berselang. Diam-diam segera pikirnya, orang persilatan kebanyakan pada menyukai senjata tajam apalagi kuburan pemendam pedang ini tiada pemilik, tidak aneh kalau tempat seperti ini. Paling sudah memancing kedatangannya orang tapi batu peringatan itu sudah kuno dan hurufnya sudah kabur semestrinya usia kuburan ini sudah mencapai 200-300 tahun lamanya, pedang di dalam kuburan ini semestrinya sedari dulu sudah diambil orang kenapa belakangan ini masih nampak juga bekas-bekas digali berpikir sampai di sini, timbulah perasaan ingin tahu dalam hati kecilnya, ia menyingkirkan batu besar di atas kuburan itu dan segera ditelitinya dengan seksama. Luas kuburan pemendam pedang itu hanya 4 depa, lapisan kuburan terdiri dari petak-petak batu persegi 4, berhubung tempat itu pernah digali orang maka sewaktu menyingkirkan petak-petak batu itu dapat dilakukan dengan mudah sekali, dalam waktu singkat seluruh lapisan kuburan bagian depan sudah terbongkar hingga muncullah sebuah papan batu cadas yang berbentuk panjang. Diam-diam Hoa Tian Hang berpikir di dalam hatinya, meskipun kuburan ini kecilakan tetapi bangunannya megah sekali, nampaknya kuburan ini adalah kuburan orang kaya, dalam hati masih berpikir, tangannya telah bekerja membongkar lapisan batu cadas tersebut. Di bawah lapisan batu itu merupakan sebuah liang kosong berbentuk panjang, pada lapisan liang itu membujulah sebuah lapisan batu lain yang panjangnya 3 depa dengan luas beberapa depa di atas lapisan itu terukirlah huruf-huruf lembut yang amat rapat kecuali itu tiada benda lainnya lagi. Waktu itu Fajar baru saja menyingsing di ufuk di sebelah timur, dengan metu yang tajam Hoa Tian Hang mengamati tulisan itu terbacalah tulisan itu berbunyi demikian, setelah tamat belajar ilmu aku terjun ke dunia perselatan dengan andalkan sebilah pedang yang berat. Hoa Tian Hang terperanjat sambil merabah pedang baja yang tergantung di pinggangnya, ia berpikir, Mungkinkah pedang baja yang dimaksud adalah pedang bajaku ini? Ia membaca tulisan itu lebih jauh, berkat perlindungan dari perguruan, semuanya berjalan lancar dan berjalan 10 tahun. Nama besarku telah tersohor di seluruh kolong langit. Dalam usia semuda ini tentu saja hasil itu membuat hatiku sangat gembira, tapi sayang suatu ketika karena kurang berhati-hati aku telah salah membunuh seorang pendekar sejati, hasil jerih payahku selama 10 tahun punah dan hancur dalam sehari dalam malu dan putus asa, ku pendam pedang bajaku, mengasingkan diri dan tak bersedia membicarakan soal ilmu silat lagi, membaca sampai di sini Hoa Tian Hang menghela nafas panjang, pikirnya, seringkali orang menang silat dan lupa daratan memang akibatnya adalah penyesalan yang tiada akhirnya, kemudian pemuda itu teruskan kembali pembacaannya, dalam ketenangan, timbulah satu ingatan dalam benaku, aku berhasrat munculkan diri kembali dalam dunia persilatan, aku berusaha berbuat amal dan kebajikan untuk menebus kesalahan yang pernah kulakukan di masa lampau, puluhan tahun telah berlalu bagaikan sehari, timbul perasaan kagum dan hormat dalam hati Hoa Tian Hang dengan semangat berkobar, ia melanjutkan membaca tulisan itu, walaupun pada saat ini aku tidak pernah dibantu oleh pedang berat, namun dengan andalkan tenaga dalam yang tinggi, walaupun dengan kayu ataupun rumpu tetap tidak ada tandingannya di kolong langit, lama-kelamaan sadarlah aku tentang arti yang sebenarnya daripada kata yang mengatakan, pedang enteng menangkan pedang berat, pedang kayu menangkan pedang baja, latihanku semakin rajin dan perbuatan amalku semakin besar, Hoa Tian Hang cabut keluar pedang bajanya dan menimang-nimang, lalu gumannya seorang diri, pedang enteng menangkan pedang berat, pedang kayu menangkan pedang baja, ia gelengkan kepalanya dan segera alihkan kembali sorot matanya ke atas lapisan batu tersebut, setelah hidup seratus tahun, kepandaian silat yang kumiliki semakin meningkat terus, aku menyadari bahwa perguruan ku tak boleh putus dengan begitu saja lantaran aku, karena itu selain pedang baja yang berat ku sertakan pula sedait kiam ken di tempat ini, membaca sampai di sini, sorot matanya dengan tajam menyapu sekejap sekeliling liang pedang itu dengan harapan bisa menemukan kiam ken atau catatan pedang seperti yang dimaksudkan namun liang batu itu kosong melompong kecuali batu cadas tersebut, tiada benda yang lain lagi. Dengan hati terkejut ia melanjutkan membaca tulisan itu, selama membawa pedang di tangan, ternyata di kolong langit tiada seorang manusia pun yang mampu menandingi diriku, tiada benda yang mampu menahan pukulanku, dalam keadaan begini timbulah ingatan dalam benaku, hidup dengan pedang lebih baik hidup tanpa pedang, tapi perguruan turun-temurun mewariskan pedang tersebut, itu berarti dibalik hal itu pastilah terdapat sesuatu maksud yang tertentu, maka aku segera menutup diri untuk memecahkan rahasia ini, setelah menghabiskan waktu 19 tahun, akhirnya dapat aku resapi apa artinya ada pedang menangkan tanpa pedang berat meranakan pedang ringan karena itu dengan sepenuh tenaga kuciptakan serangkaian catatan kiam keng sebagai pembantu mereka yang ingin memperdalam ilmu pedangnya cara hitam terlampir di bawah dan siapa yang berjodoh boleh mempelajarinya di bawah tulisan tersebut tertulis kembali nama dari pemilik kuburan tersebut yakni ahli waris angkatan ke-44 dari perguruan pedang giko dan tulisan di paling bawah adalah catatan kiam keng Hoa Tianhang merasakan hatinya bergolak keras setelah membaca sampai di situ dengan suara lantang segera bacanya peraturan menurut langit, kerugian pasti bersisa tenaga masih kurang kekerasan bukanlah baru saja ia berbicara sampai di situ mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara bentakan keras di susu segulung angin pukulan yang maha dasyat menggulung mendatang Hoa Tianhang merasa amat terperanjat ia tak menyangka siapakah jago lihai dalam dunia perselatan yang memiliki tenaga pukul yang begitu dahsyat di tengah desingan angin tajam, pemuda itu buru-buru menjejakan kakinya ke atas tanah dan membumbung ke angkasa tinggi hingga mencapai ketinggian tiga tombak dari permukaan belakang di tengah benturan keras yang menggelegar di angkasa batu nisan di depan kuburan pemendam pedang serta papan batu dalam liang terhajar hingga hancur jadi berketing-keting kemudian tersebar kemana-mana Hoa Tianhang merasa terkejut bercampur gusar ketika ia melayang turun ke atas tanah dan menengok ke arah orang yang melancarkan serangan itu maka tampaklah Pek Siaw Tian ketua dari perkumpulan Sien Kiepang yang amat tersohor itu sudah berdiri angker di hadapannya Pek Siaw Tian berdiri kaku di hadapannya dengan mulut terkatup rapat-rapat jubahnya yang lebar berkibar terhembus angin sikapnya yang begitu mengerikan membuat orang jadi segan dan tak berani memandang rendah dirinya Hoa Tianhang teramat gusar pada saat itu dia sudah lupakan arti juri ataupun takut sambil mempersiapkan pedang bajanya ia berseru dengan gusar Pek Siaw Tian persoalan lain tak usah kita bicarakan lagi mari kita berdua untuk menentukan siapa menang siapa kalah kita bereskan semua hutang lama maupun hutang baru air muka Pak Siaw Tian berubah hebat perlahan-lahan katanya, kalau didengar daripada ucapanmu apakah putriku benar-benar telah mati wajahnya penuh emosi suaranya gemetar dan ia tak dapat menguasai perasaan ngeri serta kecewa yang berkecamuk dalam benaknya kematian dari pekun Gie merupakan suatu kejadian yang amat menyesalkan hati Hoa Tianhang rasa sedih yang dialaminya sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata tetapi bara kebencian yang masih tertanam di dasar hatinya membuat pemuda itu tak sudi memperlihatkan perasaan hati yang sebenarnya dihadapan Pek Siaw Tian mendengar pertanyaan itu, dia segera mengangguk sebagai tanda membenarkan ucapan itu sekujur badan Pek Siaw Tian gemetar keras sesudah termenung beberapa saat tiba-tiba ia menengadah ke atas dan memperdengarkan suara gelap tertawa yang amat menyeramkan heeh, heeh, dimanakah jenazahnya Hoa Tianhang tidak langsung menjawab diam-diam pikirnya di dalam hati ilmu silat yang dimiliki Tukoh bercadar hitam itu berasal satu aliran dengan kepandayan yang dimiliki Pek Kun Gie kalau ku tinjau dari sikapnya sewaktu membopong jenazah Pek Kun Gie tanpa bersedia untuk melepaskannya mungkin dia adalah bininya Pek Siaw Tian atau ibu kandung dari kakak beradik itu tapi itu hanya menurut dugaanku belaka belum tentu dugaanku itu tepat sementara itu ketika Pek Siaw Tian menyaksikan pemuda itu hanya membungkam terus tanpa menjawab hatinya kembali tercekat, tegurnya dengan nada agak gemetar kenapa apakah engkau takut terjadi urusan maka kau lenyapkan jenazah itu dari muka bumi engkau tak usah menggunakan pikiran seseorang manusia rendah untuk menilai seorang kuncu aku orang si Hoa bukan manusia semacam itu aku tak dapat melakukan pekerjaan seperti itu dimanakah jenazahnya bentak Pek Siaw Tian tiba-tiba dengan suara keras mula-mula hawa gusar menyelinap di atas wajah Hoa Tian Hong kemudian dengan dingin dan hambar jawabnya tak usah banyak bertanya aku orang si Hoa sudah cukup menerima penghinaan serta pencembohan dari kalian dan aku pun tahu persoalan yang terjadi pada hari ini tak dapat diakhiri secara damai daripada buang waktu dengan percuma lebih baik kita tetapkan saja mati hidup kita dengan ilmu silat mendengar perkataan itu Pek Siaw Tian segera menengadah ke atas dan tertawa seram suaranya mengandung perasaan sedih gusar, benci, mendendam serta pelbagai perasaan lain begitu seramnya suara tertawa itu hingga jauh lebih tak enak didengar daripada suara tertawa seluruh bukit dan udara segera mengema dan mengalunkan tertawanya yang mengelikan itu Hoa Tian Hong merasa bergidik hingga bulu kuduknya pada bangun berdiri pikirnya, cinta kasih ayah anaknya selalu sama meskipun Pek Siaw Tian adalah seorang jagoan yang amat lihai namun kesedihannya karena kehilangan putrinya yang tercinta benar-benar memilukan aaaai dalam pertempuran yang bakal terjadi hari ini mungkin salah satu di antara kita berdua bakal menemui ajalnya berpikir sampai di sini sengaja ia berseru dengan suara dingin HMM sebagai seorang pangcu dari perkumpulan Sien Kiepang mengapa tidak bersikap lebih terbuka sedikit gelap tertawa Pek Siaw Tian segera sirap sepatah demi sepatah ujarnya dengan ada menyeramkan kalau hari ini aku tak mampu membinasakan dirimu maka perkumpulan Sien Kiepang akan buyar dengan begitu saja besok malam pertarungan besar Kian Siaw Tai Hwe pun tak ada manusia yang bernama Pek Siaw Tian lagi Hoa Tian Hang merasakan semangatnya berkobar dengan sikap bertempur ia berteriak keras bagus sekali selama aku orang si Hoa masih dapat bernafas aku pasti akan bertempur dengan dirimu hingga titik darah penghabisan aku tak mungkin akan tinggalkan bukit ini dengan begitu saja oh 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 47 nafsu membunuh yang amat tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Kek Siaw Tian sambil tertawa dingin tubuhnya bergerak maju ke depan telapak tangannya laksana kilat melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah dada lawan Hoa Tian Hang tetap bersikap angkuh dan sama sekali tak bermaksud menghindarkan diri ke samping Tubuhnya tetap berdiri tegak di tempat semula sementara pedang bajanya diayun ke depan Sereet sebuah serangan balasan telah dilepaskan Peksiautian merasa amat terperanjat dan hatinya bergentar keras dan perasaan tersebut belum pernah dialami selama hidup Sejak mendirikan perkumpulan Sin Kiepang, hampir separoh jagad telah berada dalam genggamannya tidak membicarakan soal kepandayan silatnya Cukup meninjau kepandayannya mengendalikan serta menguasai anak buahnya sudah bisa diketahui bahwa dia adalah seorang manusia yang luar biasa Dalam sekilas pandangan, ia sudah tahu bahwa Hoa Tian Hong memiliki bakat yang bagus dan di kemudian hari bakal mencapai puncak kesempurnaan Karena itu kemauan yang dicapai oleh Hoa Tian Hong sudah berada dalam dugaannya Namun kemajuan yang sangat mendadak itulah justru membuat hatinya bergetar keras Ya tak dapat menemukan di manakah letak alasannya hingga pemuda itu berhasil memperoleh kemajuan secepat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!